Bola, larilah kau pulang, bersenanglah kau pulang, bucah-buccah petualang. Terpenglah kau pulang, larilah kau pulang, bersenanglah kau pulang, bucah-buccah petualang. Ayo kejar aku, teman ini cerita petualangan kami, si bolang dari sungai Betue. Tugar, setelah pulang sekolah kami sering sekali bermain di sini. Sudah hanya seru, semuanya kebanggaan orang seko ini, akhirnya jernih banget. Ayo Dika, lompat! Kami menyebutnya Kati, jembatan gantung yang terbuat dari papan, kawat besi, dan tali rakan. Dari jembatan sederhana ini, kami bebas melompat dengan pembacaan gaya. Tenang, jangan takut menggelam, karena kedalaman sungainya tidak lebih dari 2 meter. Aliran sungai ini mengalir dari daerah para hal yang dan bermuara di daerah Bene, Sulawesi Selatan. Hebatnya sungai ini tidak pernah kering, meskipun kemarau panjang. Keberadaan sungai Betue memberi banyak manfaat bagi warga desaku. Salah satunya membuat tahan pertanian di sekitarnya menjadi subur. Seperti kebun coklat atau kakao milik paman ku ini. Maratu coklat atau musim panen buah coklat terjadi 4 kali dalam setahun. Jumlah hasil panen terbanyak pada bulan Juni sampai Juli. Kisahnya kami sebut Hoa Solana, yaitu panen di selam musim panen raya. Seperti yang sedang kami lakukan sekarang. Buah coklat dipanen dengan 2 cara. Dipotong dengan parang dan menggunakan pisodok atau gala. Hati-hati teman, pastikan alat panen yang digunakan tidak merusak buah yang masih mudah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Awas hati-hati Raub. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Teman, buah coklat dipanen jika sudah matang. Tandanya kulit buah berwarna gingga atau kuning gelap. Masipun menjadi bahan utama produksi coklat, tapi sebaiknya kita tidak mengkonsumsi buah ini tanpa dimasak. Selamat datang di Kampung Halamanku. Desa Padang Baluak, Kecamatan Seko, Kabupaten Luwuk Utara, Sulawesi Selatan. Sesuai dengan namanya, desaku memiliki padang rumput yang sangat tua, indah dan sangat asri. Tak hanya itu, dua buah aliran sungai membuat semakin elok dipandang. Yaitu Sungai Kasumong dan Sungai Betue. Dua sungai ini punya peran penting dalam kehidupan warga desaku. Uhai atau sungai adalah jalur transportasi kuno yang masih tetap dimanfaatkan sampai sekarang. Dengan rakit atau rakit, kami dapat membawa hasil panen dari kebun ke kampung dengan mudah. Ayo teman, kita bantu paman. Satu buah rakit biasanya bisa dinaiki lebih dari lima orang. Daya angkutnya tergantung dari ukuran dan jumlah bambu yang digunakan. Berangkat! Teman, laju rakit dikendalikan oleh seorang pampu ahokna. Menggunakan piahok atau galah bambu, rakit bergerak sampai ke tempat yang dituju. Jalur sungai yang kami lalui menghubungkan desa kami dengan dua desa tetangga. Yaitu desa Marante dan desa Honong. Astaga! Ayo bantu aku! Syukurlah buah coklatnya masih bisa terkumpul lagi Sampai di rumah buah coklat selanjutnya dipecah menggunakan pikupi Yaitu alat jepit buah yang terbuat dari kayu Dengan alat ini kami dapat lebih mudah mengambil biji coklat Meskipun kulit buah yang ada masih keras Dari buku yang aku baca, satu buah coklat memiliki berat kurang lebih 400 gram Menghasilkan 35 sampai 40 biji coklat Biji coklat selanjutnya dikerinkan selama kurang lebih 3 hari Tandanya kalau berwarna gelap dan teksturnya yang mudah pecah Biji coklat yang sudah kering biasanya langsung dijual Tapi hari ini kakakku mengajak kami untuk mengualanya menjadi makanan Tuh, aku jadi penasaran Kira-kira kakak mau bikin apa ya? Hahaha Biji coklat yang sudah disalai selanjutnya ditutup Atau ditutup menggunakan alu Tidak perlu waktu lama Biji coklat akan berubah menjadi serbuk coklat yang halus Sekilas hasilnya mirip sekali dengan serbuk kopi Bedanya aroma serbuk coklat sedikit lebih manis Kakak mengajak kami membuat kue apam merasa coklat Bahannya telur, serbuk coklat, tepung terigu, dan gula pasir Yuk teman kita berbagi tugas Adonan kue apam terdiri dari gula pasir, telur, dan terigu Untuk mendapatkan hasil maksimal semua bahan harus diadon sampai merata Daun pandan adalah pewarna makanan yang kami gunakan Untuk membuat kue menjadi lebih menarik Ini dia hasilnya Tidak jauh berbeda dengan pewarna makanan yang dijual di toko bukan? Hahaha Kue apam matang dengan cara dikukus Jadi diperlukan cetakan untuk membuatnya matang dengan ukuran yang sama Jangan lupa oleskan minyak goreng supaya tidak lengket ya Dikara up, pancinya sudah panas belum? Hahaha Tunggu sebentar lagi ya Karena adonan harus kami warnai dulu Nah, baru deh Satu persatu adonan kami masukkan ke dalam cetakan bambu Eits, jangan lupa Tambahkan semuk coklat di atasnya Hmm, kebayang deh gimana rasanya Teman, dari buku yang aku baca Makanan yang dimasak dengan cara dikukus Terbukti lebih sehat dibandingkan makanan yang digoreng Karena kadar nutrisi dalam makanan lebih terjaga Bukannya itu Makanan juga terhindar dari berbagai macam penyakit Seperti kanker, kolesterol, tekanan darah tinggi, dan obesitas Ini dia kue apam coklat Makanan sehat dan berakyat Selamat makan Rasanya enak banget Tidak kemanisan Pas, tamburan serbuk coklat Bikin rasanya makin nikmat Ayo, siapa mau nambah lagi Seru Teman, kami sedang menguji kemampuan balap rakit Atau lambamu rakit Pas, masing-masing rakit terdiri dari empat pemain Satu orang sebagai pemberi komando Dan tiga yang lain sebagai pempuah hukna Pempuah hukna adalah orang yang bertugas Membawa rakit bergerak menuju tempat yang dituju Dengan piang huk atau belah bangun Kami harus bisa bergerak cepat Semangat Makin semangat ya Kami tak lagi tak dibasa atau jatuh Masing-masing rakit berlomba Untuk sampai di garis finish Tak hanya pelincahan Kami juga harus menjaga keseimbangan Karena bergerak cepat di atas rakit yang bergerak Bukan perkara mudah Menta Semua rakit berhasil sampai di finish Kita harus merayakan Sampai jumpa di atas rakit yang bergerak Sampai jumpa di atas rakit yang bergerak Segar Sekejap badan kami langsung kembali segar Setelah lelah berlomba Ayo lompat lagi Seru banget Waduh Terlalu lama bermain air Malah membuat kami kedinginan Tapi jangan khawatir Kami punya cara jitu Untuk menghangatkan badan Yap Dengan cape Atau kemiri Caranya gampang banget Cukup dengan membakar biji kemiri Seperti ini Eits Jaga Jangan sampai gosong ya Biji kemiri kemudian ditumbuk Sampai keluar minyaknya Biasanya Minyak akan lebih cepat keluar Saat biji kemiri diremas dengan tangan Nah Tinggal gosong deh Jangan lupa Perut dan punggung juga ya Biar hangat Kabar tentang desaku yang sibuk Buka doping kosong Kebun Tuhu Atau sebun Buka doping kosong Ini buktinya Paman ku bilang Tebu bisa dipotong Setelah berumur Lebih dari 8 bulan Karena Hanya tebu yang sudah tua Yang bisa dipotong Tandanya Jika panjang batangnya Sudah lebih dari 3 meter Dan berwarna kuning pekat Ini raup Potongnya rapi ya Manisnya itu Bikin gak tahan Dari buku yang aku baca Sasa manis pada air tebu Karena ada kandungan bukosa Yang terdapat di batangnya Tidak hanya ampuh Untuk menghilangkan dahaga Air tebu bahkan bermanfaat Untuk mencegah penyakit genger Sayangnya Dibalik rasa manis yang tersimpan Di dalamnya Batang tebu memiliki Holona Atau Bulu kaus yang gatal Perlahan Bulu gatal akan hilang Jika batang tebu Dibusok dengan tanah Atau pasir Cara ini Kami biasa lakukan Sebelum tebu diolah Menjadi gula Selamat datang di Rasangkola Atau pondok tempat Pembuatan gula tebu Selain tungku Bangunan sederhana ini Juga terdiri dari Puku piang Yaitu Alat penjepit batang tebu Awas Jika Hati-hati tanganmu ya Dengan alat tradisional ini Pekerjaan kami Menjadi lebih mudah Sekali tekan Dua batang tebu Pisah hancur sekaligus Pantes saja Karena pusu piang Terbuat dari kayu tahi Yang kuatannya Hampir sama Dengan kayu guliri Wih Airnya segar banget Air tebu yang sudah keluar Selanjutnya disaring Atau ditandak Menggunakan Ijuk pohon aren Tenang Sebelum dijepit Batang tebu sudah Dicuci bersih Jadi hasil perasan Bisa langsung dimasak Sambil menunggu air tebu yang diperas Kakak dan bibiku sudah sibuk menyiapkan kayu bakar Dan bambu tempat cetakan Pelan-pelan ya Jangan sampai tumpah Air tebu dimasak dengan api besar Diperlukan waktu kurang lebih 5 jam Sampai air tebu berubah menjadi gula Atau kola tuhu yang kental Sekali harus diaduk Supaya tidak gosong Dalam satu kali proses memasak Akan dihasilkan 7 Sampai 8 bambu gula merah Bersama bibi Mamanku bisa masak 3 Sampai 4 kali lho Keren Sebelum dicetak Terlebih dulu gula harus didiamkan sebentar Antara 5 sampai 10 menit Nah ini dia hasilnya Gula tebu khas desaku Terima kasih paman Besok kami datang bantu paman lagi Teman Gula adalah bahan utama membuat salah satu kue hasseko Namanya anorak nyipotok Atau kue roko-roko Bahannya ada kelapa Singkong atau anorak Dan tentu saja gula merah Anorak nyipotok Anorak nyipotok adalah campuran dari singkong, kelapa, dan gula yang sudah diparut Nah kalau sudah tercampur baru deh adonan dibungkus dengan daun pisang Tapi ingat Jangan terlalu tebal Supaya bisa cepat matang Teman Selain bambu Daun pisang adalah pembungkus makanan Yang paling sering dijumpai Selain karena mudah didapat Daun pisang juga mengandung polifenol Yang berfungsi sebagai antioksidan Tak hanya ramah lingkungan Daun pisang juga aman untuk kesehatan Nah sudah matang Dalam waktu kurang dari 30 menit Jajanan tradisional ini sudah bisa disajikan Ini dia anorak nyipotok Salah satu hidangan yang wajib ada dalam beberapa acara penting di desaku Tapi sayang kami belum bisa mencicipinya sekarang Karena kami akan bawa kue ini untuk oleh-oleh Teman hari ini kami sedang bersiap menuju desa Padang Baluak Jaraknya kurang lebih 7 km dari desa Hono Sengaja kami siapkan bekal kue untuk acara adat yang akan digelar di sana Mari berangkang Kakekku bilang desa Hono, desa Marante dan desa Padang Baluak memiliki satu kesamaan Yaitu sama-sama berada di bawah satu wilayah adat yaitu Adat Hono Adat Hono adalah satu dari lima wilayah adat yang ada di Kecamatan Seko, Kabupaten Lungu Utara, Sulawesi Selatan Menguluan Naka sering disebut juga Akika Biasa dilakukan 7 hari setelah bayi lahir Atau menyesuaikan kesiapan orang tua Selain memotong rambut Biasanya dilakukan juga pemberian nama Atau yang biasa kami sebut Mempah ngaling kuno Nah ini saat yang kami tunggu Menikmati hidangan Selamat pagi Kalau aku sih Pengen coba kue Anarok di Potok Yang tadi kami buat Manis dan enak banget Bukan, bukan cuma kami yang suka Hampir semua tamu juga memuji rasa kue ini Meski sudah dibuat dari pagi Tapi rasanya tetap tidak berubah Legit nikmat Teman ingat selalu 5M ya Memakai masker Menjaga jarak Mencuci tangan Menghindari kerumunan Dan mengurangi mobilitas Salam otak Patuan